cek 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 oke halo guys balik lagi bersama saya randy adrian syah dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi jk chain star master tapi kali ini kita gak bakalan lanjutin jalanannya kita udah sampe disini ya by the way udah sampe di jalanan tangga wah ini saya penasaran sih sebenernya tempatnya kayak gimana tapi kali ini kita bakalan masuk ke jalan rahasia dulu guys kita udah ngebuka ini saya gak tau kenapa kita ngebuka ini apa karena kita udah nyelesaikan ini ya yang di bawah ini sewar oke lah langsung aja kita masuk guys ke tempat sini iya iya langsung aja tunggu dulu tempatnya namanya saolin temple gradenya gak ada dan gak ada tujuannya terus ini fungsinya apa guys kita selesaikan ini tuh buat apa gitu loh gak tau lah ya langsung aja kita masuk guys oke kita udah masuk kesini saya inget sih tempatnya seperti apa dan kita udah ganti baju disini wait disini ada gini nah ginian ada tongkat kita udah ganti baju guys kita udah ganti baju kita yang bulukan biasa itu oke oke ini lawannya juga beda ya guys ya dari biasanya sekarang ninja jadi nih lagunya juga beda oke ini adalah saolin temple guys ini kayak ini kayak di wilayah cina gitu ya guys ya ya emang di cina sih ini kayak di temple temple gitu lah oke saya masih penasaran apa sih apa poinnya ini guys apa disini kita cuma buat latihan doang kali ya saya gak tau wait ada darah disini ada ini lagi oke 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 kita hajar dulu satu persatu guys oke selesai udah selesai kah masih ada lagi oke disini kayaknya kita cuma buat latihan deh gak tau juga sih so kita bakalan coba tamatin dulu disini oh iya bedanya sebentar lagi tamatnya guys ya itu sekitar 2 jalanan lagi itu kayaknya kalau dari home-nya ya wih masih banyak lagi dong guys oke disini kayaknya bakalan susah deh so kita disini bakal pake jurus biasa kita gak kena oh no 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 oke kita combo sedikit itu apa sih yang dibelakang baju D itu ada tulisan D gak tau deh apa ini maksudnya sebentar ini ada sesuatu tapi setau saya guys disini tuh gak ada apa-apa deh ya setau saya ini gak ada apa-apa saya pernah kesini waktu masih kecil dan saya masih inget sampai sekarang apakah yang ada yang inget juga guys ini tuh fungsinya buat apa saya pernah ke bawah situ sih tapi emang bener gak ada apa-apa disitu nah disini nanti ujungnya nih ngapain ngikutin mulut dari tadi tuh mau kesana yaudah yaudah eh mau ada peluk lagi hehehe 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 hampir aja kita jatuh guys apakah udah kebuka jalan selanjutnya disini kita harus hati-hati juga oke udah kebuka guys disini bisa dihancurin kah gak bisa yang ini gak bisa yang ini ini aduh kenapa gak dari tadi guys saya inget ini ini kita bisa pake buat jurus mabok tuh kan udah mabok oke gitu udah mabok guys udah kita langsung aja lanjut kita pake jurus mabok oh gak berfungsi lagi ternyata ya ampun tadi kayak ya elah masih ada lagi kah jurus maboknya aduh kayaknya masih ada sih di depan sana dan gak ada apa-apa dong disini cuma ada satu ninja doang oke disini kayaknya masih ada jurus mabok saya mau coba dulu aduh sorry 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 saya malah buka-buka gini ya dah bentar saya inget banget nih guys disini tuh masih ada oh ini dia oke akhirnya kita bisa nyobain uh ngeri juga ini guys wuih mantap nih kita udah kayak rockly ya rockly yang di naruto sama juga kalau Chinese-Chinese gitu kalau mabok gini kali ya mungkin si rockly terinspirasi dari jik 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 jen mungkin keren 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 wuih mantap jadi sekali pencet kotak atau nonjok itu dia pusing guys serangan juga lebih sakit gitu seandainya aja ya setiap kita tamatin itu ada jurus mabok kayak gini enak banget no mesin makin banyak guys kalau guling di sini sebentar saya mau nyoba jurus andalan saya gini oh biasa aja ternyata aduh no kita juga sebuang itu ya dan udah gak berfungsi lagi oke 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 kita ambil dulu darah guys oke nice di atas gak ada apa-apa kan takutnya ada naga merah atau apa kayaknya gak ada deh di waktu opening tadi juga gak ada apa-apa guys saya masih bingung ini fungsinya buat apa apa fungsinya buat ambil baju baru ini kali ya kita tamatin dulu ini lumayan banyak juga ternyata it's gonna hurt in the morning it's gonna hurt in the morning oke udah selesai guys nyawa kita tuju oh saya tau nih pasti ini buat ngumpulin tunggu dulu congratulations can you get all 20 gold di genokan ini tuh buat ngumpulin baju baru guys jadi kalau kita udah ngumpulin 20 naga emas mungkin kita bakalan dapet baju baru ini dan kita harus selesaikan dulu disini nanti buat nanti ya ini stage nya bukan untuk sekarang kali ya oke setidaknya ini jalanan buat ngumpulin nyawa mungkin oke lah so jadi itulah jalanan rahasia disini guys jadi kalau kalian udah ngumpulin beberapa naga kalian balik aja kesini nanti kita bakalan balik juga by the way disini kita masih 8 naga emas ya ampun masih sedikit banget ini dan ini udah mau akhir-akhir sih ini 1 disini 1 uth sebentar di atas ada bagian-bagiannya ngga ya saya tau saya sih ngga ada ya itu saya belum pernah tamat guys soalnya oh iya ada lagi ternyata guys oke disini 1 disini 1 dan disini 1 yaudah mungkin sampai sini aja dulu guys untuk jalanan rahasia kali ini kita mau secepatnya tamat deh supaya kita bisa tamatin game-game yang lain oke lah jadi seperti itu guys untuk episode kali ini terima kasih sudah menonton video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya see you next time guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax